Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Yedis Sekali ini saya mau berbagi tips rumah tipe 36 Kita bikin ruang tamu yang minimalis tanpa harus bongkar-bongkar bangunan Dan hasilnya tetap manis Serta yang paling penting adalah efisien dari segi budget Ini contoh rumah tipe 36 ya Ini punya tetangga saya Ini kita akan nakali Jadi Kita pasti biasanya kalau rumah-rumah zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan carport ya Tapi kalau rumah tipe 36 seperti milik saya dan teman-teman yang ada di sini Itu biasanya kita hanya terdiri dari dua kamar Kemudian satu living room dan satu kamar mandi tanpa dapur Dapur biasanya di belakang itu membangun sendiri Cuma kita tidak bahas dapur dulu, kita bahas ruang tamu Karena rumah tipe 36 itu kan 6 x 6 Ya 6 panjang, 6 lebar Jadi kalau dibagi parsial itu biasanya Kamarnya ketemunya 3 x 3 Bersebelah dengan 3 x 3 Sisanya untuk kamar mandi mungkin 2 x 1,5 Nah sisanya adalah living room Dimana kalau rumah kecil kayak rumah kami ini Biasanya living room terlalu banyak perabot ya Mulai dari TV, kulkas, dan lain sebagainya ada di situ Sehingga kita agak kurang proper kalau kita mau menerima tamu Nah tapi biasanya ada kelebihan lahan di depan, di sebelahnya carport Nah kalau seperti di sini, ini punya tetangga ya belum diapa-apakan Nah ini yang bisa kita manfaatkan nanti jadi ruang tamu Cuma kalau kita bikin ruang tamu di lahan outdoor seperti ini Biasanya kita harus kasih kanopi untuk di atas Kemudian di bawah itu di plaster Terus harus beli meja, harus beli kursi, dan lain sebagainya Itu kalau di total-total habisnya bisa sekitar 10-20 juta Tergantung dengan bahan yang kita gunakan ya Atau bisa juga dipuffing dan lain sebagainya Tapi kan kurang manis kalau dipuffing Nah ada solusi yang jauh lebih murah Yang saya gunakan sehingga bisa memangkas Kos produksi atau kos pembangunan Itu hingga 75% dengan hasil yang lebih manis Salah satunya yang saya gunakan adalah Dengan beli gasebo Nah kita lihat sekarang gasebonya Lagi mekar-mekarnya Yang sana pink bagus Kita anggap ini tidak ada ya Anggap kelebihan tanahnya ini tidak ada Kita ngomongin gasebonya dulu Nah gasebo ini Dia sudah dilengkapi dengan atap Jadi kita tidak perlu ngasih Apa itu namanya Kanopi lagi di atasnya Kemudian ini juga bisa berfungsi sebagai tadi ruang tamu Dan ini memang saya gunakan sebagai ruang tamu ya Sekaligus untuk main-main anak itu bisa di sini Jadi untuk belajar dan sebagainya Preekspresi Kita lihat Hasil karya anak saya ini juga bisa dipajang di sini kan Jadi kita punya ruang bermain Sekaligus ruang tamu Sekaligus gudang Nah gudangnya dari mana Gudangnya adalah di bawahnya gasebo ini Itu kayak perlengkapan mendaki saya Terus kemudian alat-alat yang tidak kita pakai Ada di sana Tandon juga ada di bawah gasebo ini Jadi bisa juga untuk nutupi Tandon ini supaya tidak diinjek-injek Kalau dipakai taman kan harus dikasih pot Itu juga nantinya lama-lama karatan tandonnya Tapi kalau kita kasih gasebo ini sudah tertutup semua dia Nah pertanyaannya adalah Hematnya dari mana Ya kan Kalau tadi kita Kayak punya tetangga-tetangga lain yang sebelah sana itu Mereka pakai plaster Terus di tackle Terus di canopy Terus beli sofa Beli Apa itu namanya Meja dan lain sebagainya Itu tak tanya Habisnya 10-20 jutaan Ternyata Kalau kita beli gasebo ini Ini saya beli harganya Tidak sampai 3 juta Yang model bambu kayak gini Ini ukurannya 3x3 Jadi 3 meter x 3 meter Itu Lebar ininya ya Lebar penampangnya ini Kalau lebar atapnya tambahin 50 cm lah Jadi selama lahannya teman-teman itu masih ada Tanah segitu Mungkin ini bisa jadi alternatif atau inspirasi buat Mempercantik rumahnya sekaligus Fungsi sebagai ruang tamu Nah apalagi kalau kayak istri saya yang pakai jilbab Jadi kalau ada tamu itu kan Repot Pasang jilbab Pasang jilbab Pasang jilbab Pasang jilbab Pasang jilbab Terus ada anak kecil juga di dalam Same Lari-larian dan sebagainya Jadi agak Kurang nyaman kalau ada tamu Nah sedangkan kalau kita bikin ruang tamu di luar ini Outdoor Kita bisa buat cangkruan Bisa buat ngobrol-ngobrol Lesean Makan disini dengan tamu Tapi anak-anak dan istri masih tetap bisa aktivitas di dalam tanpa harus ribet Nah kayak gitu Jadi ini adalah efisien dan efektif yang kami gunakan ya Nah kasih ibu itu ada dua macam Jadi yang ini dari bambu Ada yang dari kayu kelapa kalau gak salah Kayu glugu ya Itu harganya memang lebih mahal Itu dengan ukuran yang sama Itu 12 juta sampai 14 juta Tapi lebih awet Cuman dia akhirnya jadi lebih kaku gitu Kesannya Karena kan Ya kayak balok kayu disusun Terus kemudian dicat Warna coklat gitu Jadi terlalu kaku kalau menurut saya Dan lebih mahal Jadi kalau saya lebih suka Pakai Gasebo yang bambu ini Lebih kesannya kayak saung Apalagi kita kalau punya taman yang dirawat Belakangnya ada pager yang ada tanaman rambat Terus ada bunga sakura kawai ini Tapi buya Kita bisa lihat pemandangan gunung disana Untuk penanggungan Arjuna ulirang juga ada Ya kan Malem-malem Kita bisa canggroan sama tetangga disini Enak kan Mau rokokan tinggal Untung rokoknya tinggal buang di bawah Ini gak usah asbak Beres selesai Ya kurang lebih Kayak gitu ya Jadi ini Atasnya pun Juga Bisa buat Nyimpen Jadi kayak Nyimpen Barang-barang ini Gak bisa di atas Tinggal kasih Lampu Walau ada yang mau pengen lampu Tapi saya gak pake lampu Cuman saya pake Anti nyamuk Nah kayak gini Black hole Nah tips lagi Kalau mau pengen suara Unen-unen burung Tapi kita males pelihara Setel aja youtube kayak gini Hehehe Emat Gak pake melihara Gak pake aku bunyinya sama Ini nyamuknya Masuk kesitu Semua tuh Jadi aman ini Black hole Harganya Rp450.000 Kurang lebih kayak gini ya Ini gak akan bocor Ini karena Di bawahnya Adalah gedek Di atasnya sini Dikasih polybag Terus ditutupi pake Paranet Nah ujung-ujungnya Biar gak nyiprat Dikasih sabut Itu udah sepaket Sama pembeliannya Ini kebetulan Belinya Dekat rumah sih Jadi kalau ada yang Mau pesen Bisa lewat saya Juga bisa Mau kesini Sendiru diri Juga bisa Sudah gitu aja Sharingnya pagi ini Semoga hari anda Menyenangkan Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di Konten kami selanjutnya